Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Setelah mendapat keluhan warga karena bau limbah yang dihasilkan, akhirnya Pusat Perbelanjaan di Banjarbaru melakukan pertemuan formal pertama dengan warga sekitar. Warga dan pihak manajemen sepakati dalam 14 hari perbaikan instalasi pengelolaan air limbah sudah harus selesai dilakukan. Keluhan warga yang tinggal di belakang Pusat Perbelanjaan Modern di Banjarbaru masih dirasakan warga. Warga bahkan seringkali terganggu karena harus melaksanakan ibadah sholat tarawih sambil mencium bau tidak sedap. Menanggapi hal tersebut, akhirnya manajemen Pusat Perbelanjaan bersama sejumlah perwakilan warga lakukan mediasi Kamis malam dan menyembakati bersama dalam 14 hari perbaikan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL harus sudah selesai dilakukan. Pertemuan ini merupakan pertemuan formal pertama antara warga sekitar dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan saat ini warga dapat lebih mengerti alasan dan upaya dari Pusat Perbelanjaan dalam menangan di limbah. Dengan pemberitahuan begini kita bisa mengerti, kita bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat dan juga pihak gemul juga terbuka, buahnya ada konsultan yang kesekian kalinya. Artinya orang gemul ini punya niat baik untuk menyelesaikan limbah. Karena memang warga kita ini dalam 2 tahun ini memang teriak-teriak limbah. Sementara Jenderal Manager Pusat Perbelanjaan di Banjarbaru menjelaskan pihaknya saat ini sudah mengoperasikan 2 IPAL dan selama 14 hari ke depan akan fokus untuk membenahi IPAL 1. Sesuai dengan kesepakatan kami dengan warga, kita diberikan waktu dengan warga itu kurang lebih 14 hari atau ya 14 hari ya, 2 minggu persisnya. Artinya warga sudah mengijingkan kita beberapa hasil olah limbah itu kita buang di sungai. Diharapkan dalam 14 hari ke depan, bau limbah yang datang dari olahan limbah Pusat Perbelanjaan Modern dapat diatasi dengan baik dan warga dapat kembali menghirup udara segar. Nabila Seva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!